termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji kata Bahmaimun Subair orang yang bagus diantaranya adalah orang yang mau berkumpul dengan orang yang bisa mengaji meskipun dirinya belum bisa mengaji, belum banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini tapi ia mau berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai ilmu itu termasuk orang yang baik, orang yang bagus karena mau berkumpul dengan orang-orang yang berilmu karena setidaknya ketika seorang yang belum berilmu itu mau berkumpul dengan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang sepanjang hari mencontohkan sesuatu yang baik maka insyaallah sedikit banyaknya orang itu akan ketularan menjadi baik maka dikatakan meskipun orang itu belum bisa mengaji, belum baik, belum menjadi pribadi yang baik tapi ketika ia mau berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengaji ia mau berkumpul dengan orang-orang yang baik, ia mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh maka dia sudah termasuk orang yang baik, maka dari itu berkumpul dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang soleh, dengan berniat yang baik, berniat silaturahmi dan berniat untuk menambah ilmu selamat menikmati